Hai info kebakaran info kebakaran di Tunjungan Plaza tepatnya TP berapa TP 4 kalau nggak salah ini dan bagi anda yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan terima kasih jasa kumullah khairan khasir semoga diberikan keberkahan yang berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sampai di Singapura saya lihat kita sudah sampai di Singapura saya lihat kita sudah sampai di Singapura kita sudah sampai di Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari pertama saya menginjakkan kaki di Singapura Alhamdulillah langsung cari masjid dan dapat masjid Haji Muhammad Saleh Palmer 37 Palmer Route ya Subhanallah kita sholat asar sekaligus sholat duhur tadi ya oke ini makam Habib siapa tadi tuh parasit ini makam Habib Habib Nuh di Singapura terkenal sudah ya ya mungkin sementara begini sampai ketemu di liputan berikutnya insyaallah Tadabur Alam kalau Sikon dan kondisinya mengizinkan kita akan Tadabur Alam Syafar Singapura Malaysia Thailand insyaallah Filipin ya insyaallah kita akan ke beberapa negara sambil nunggu lebaran tiba ya tapi kita lihat situasi dan kondisinya nanti insyaallah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman tadi sudah lihat cuplikan video tadi siang kita mendarat di bandara Singapura kemudian kita cari masjid dan kita sholat asar disitu Masya Allah Alhamdulillah Barakallah jadi intinya teman-teman hari ini hari Rabu 13 April 2022 saya sedang melakukan syafar rencananya sih Singapura Malaysia ya dan beberapa negara lainnya ya kita lihat situasi dan kondisinya dan nanti pulangnya kita akan transit ke Batam baru kita balik lagi ke Malang tadabur alam tadabur alam refreshing pikiran mencairkan urat sarap yang beku melihat dunia lebih luas gitu jadi berusaha menyadap gelombang cakrawala cakrawala di luar Indonesia gitu ya luar biasa seharian tadi jalan-jalan di Singapura ada berapa ya ada dua poin yang saya dapat yang pertama di sini eh tiga tiga poin di sini gaji satpam gaji satpam satpam dan office boy klinik service itu perbulan 30 juta 30 juta walaupun umurnya di atas 50 60 70 75 tahun di sini 80 tahun di sini masih bisa bekerja sebagai satpam sebagai office boy dengan gaji 30 juta sebulan jadi walaupun usianya sudah tidak produktif duduk saja di depan gedung itu gajinya 30 juta nah kebetulan tadi saya naik mobil enggak tahu kenapa ID cardnya itu error kan biasanya otomatis kebuka palangnya itu yang tadi itu error datanglah itu satpam itu udah tua sepuh datang membetulkan itu dan itu gajinya 30 juta subhanallah nah saya tanya ngobrol ngalur ngidul kesimpulannya begini jadi pemerintahan Singapura ini bukan hanya mensejahterakan kaum muda atau kaum milenial tetapi kaum tua bapak-bapaknya kakek-kakeknya pun disejahterakan supaya walaupun sudah tua walaupun sudah tidak produktif dia enggak merepoti anaknya gitu anaknya juga enggak merasa direpoti oleh orang tuanya itu poin pertama satpam office boy security apa-apalah 30 juta gajinya sebulan yang kedua yang kedua ini kalau ini sudah umum sama-sama tahu kita ya di sini tuh mobil apartemen semahal apapun terutama mobil ya mau harga 1 miliar mau harga 2 miliar mau harga 3 miliar tetap peraturan undang-undangnya hanya berumur 10 tahun ketika sudah berumur 10 tahun maka mobil itu sudah harus enggak tahu tuh dihancurkan atau diambil atau bagaimana harus beli yang baru nah saya dulu sering waktu masih koleksi mobil bekas itu selalu under deal nya itu beli di Batam karena dulu mobil-mobil yang baru yang buangan Singapura itu kan dibuang ke Batam tuh diambil under deal nya tapi sekarang saya dengar tadi sudah tidak ke Batam tapi ke Afrika kemana-mana gitu mobil semahal apapun cukup 10 tahun masa pakenya di Singapura ini Masya Allah ya artinya memang luar biasa nah yang ketiga ini tidak jauh beda dengan negara-negara lain ya kalau kita meludah sembarangan apalagi di jalan itu pasti denda lah ya bisa 1 juta 2 juta berapa kalau meludah di jalan 3 juta tuh 3 juta Masya Allah ya yang terakhir apa ya yang terakhir ada tadi di Singapura ini teman-teman ya di Singapura ini sebenarnya kalau bicara bicara sosial ya bicara adat ya atau sosial atau apalah ya saya enggak ngerti bahasanya tentu jauh lebih nyaman di Indonesia karena di Singapura ini disiplin ketat banyak peraturan pokoknya kalau boleh dibilang otoriter otoriter pemerintahan Singapura ini bener-bener rakyatnya itu harus disiplin harus nurut sama peraturan pemerintah enggak boleh enggak boleh dibilang diktator boleh dibilang otoriter cuma bedanya bedanya di Singapura itu walaupun otoriter mungkin ya walaupun diktator mungkin kalau saya kurang tepat bahasanya dikoreksi ya intinya itu rakyatnya itu bener-bener enggak boleh salah dikit tangkap silap dikit penjara pokoknya ketat cuma walaupun ketat pemerintahan Singapura ini bener-bener mesejahterahkan rakyatnya gitu loh enggak ada di sini rakyat kesusahan cari duit itu enggak ada IT IT itu di sini 90 juta gajinya nah kebetulan saya lagi berada di doakan mudah-mudahan saya punya kantor di Singapura ini salah satu kantor GN di Singapura ya kita lagi jalan yang jalan sekarang baru masa saja baru terapi ya terapi GN 13 kita sudah punya usaha di sini ya bekam terapi masas macam-macam ya syariah ya bukan masas plus bukan nah kita akan merambah ke usaha-usaha yang lain nanti di Singapura insyaallah nah jadi kalau di Indonesia kan kita ini ditekan diatur dikekang diintimidasi dipersekusi enggak boleh bergerak cuman enggak dikasih kerjaan enggak dikasih solusi udah dipersekusi diancam diatur begini begitu begitu begini cuma kesejahteraan rakyatnya enggak dipikir pejabatnya yang makin kaya raya itu bedanya nah ini saudara ku ya beberapa tadabur yang saya dapatkan satu hari ini di Singapura ya doakan mudah-mudahan kalau tidak ada uzur kita akan terus melakukan syafar di berbagai negara insyaallah ya 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 sebegitulah mudah-mudahan rezekinya lancar ya bekerja ya sambil mencari dana karena kalau ini saya lagi mau membangun masjid butuh diatas 2 miliar 3 miliar ini jadi saya harus melakukan loncatan yang besar saya harus melakukan lompatan yang besar saya harus melakukan imajinasi yang besar dengan dana diatas 5 miliar ini kayaknya kalau cuman standart itu susah ya maka saya mencoba melakukan pergerakan yang besar gitu doakan ya mudah-mudahan pembangunan masjid dan pondok pesantren tafsir quran yang sedang saya bangun ini diberikan kelancaran baik saudara ku nah selanjutnya ini ini yang tadi ya nah selanjutnya ini ini ada kabar di Surabaya hari ini tunjungan plaza terbakar saya baru dapat tunjungan plaza terbakar ya ini ada beberapa jamaah yang punya apartemen di situ mudah-mudahan selamat ya bahkan dokter Amira juga punya apartemen di situ mungkin mudah-mudahan tidak jauh dari area situ semoga selamat tidak ada apa-apa apart jadi tunjungan plaza terbakar nanti saya tunjukkan videonya yang belum nonton ya ini saya nggak tahu ini ini sebenarnya sudah banyak sekali api berkobar polsek ya kan gedung apa itu kemarin di seluruh di sebagian kota sudah membara nah sekarang Surabaya saya nggak tahu apa ini api revolusi apa ini api azab atau ini api sudah mulai tanda-tanda apalah silahkan anda artikan sendiri ya jadi menjadi lautan api halo halo bandung ini api revolusi atau apa nanti waktu yang menjawab ya saya nggak bisa menyimpulkan terlalu dini ya baik teman-teman mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu sebagai tegur sapa uluk salam bahwa intinya perbedaan antara Singapura dan di Indonesia kalau di Malaysia saya berapa bulan di Malaysia itu yang paling saya takjub itu di Malaysia hampir tidak ada klakson atau horn di Singapura tadi saya masih dengar sekali masih dengar kalau di Malaysia dulu bahkan mungkin sampai sekarang ya nggak ada klakson nggak ada ya karena memang tertib disiplin pengemis nggak ada pengemis di Singapura Anda jangan jangan cari manusia silver di Singapura Anda nggak akan temukan yang bersih-bersih kaca pakai apa namanya pembersih mobil itu ya kak itu di lampu merah Anda nggak akan temukan di sini di Malaysia Anda nggak akan temukan apalagi ya ya terutama pengemis pengamen pedagang asongan kalian nggak nggak akan temukan nah jadi plus minus ya jadi di Singapura ya cuman ya itulah ya ya apa-apa yang namanya lebih baik hujan lebih baik dari lebih baik hujan apa-apa patah itu lebih baik hujan kalau dulu ya lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara orang lain ya saya sih berharap mudah-mudahan lebih baik hujan permata di negeri sendiri daripada hujan tembaga di negeri orang lebih baik hujan emas berlian permata di negeri sendiri daripada hujan batu cadas di negara orang itu lebih baik seperti itu ya kita doakan mudah-mudahan Singapura ini apa sih coba pertanian nggak ada nggak ada di sini kecil jadi kalau ujung barat ujung timur kalau Anda mau keliling Anda tempuh itu ya kurang lebih satu jam lah satu jam itu kalau kalau di Indonesia itu hanya sekabupaten ya Singapura ini masih masih lebih besar Probolinggo Probolinggo itu kan dari barat perbatasan nguling ya kan nguling ke timurnya sampai perbatasan situ Bondo itu PLTU itu ya barat timurnya kalau selatan utaranya kayaknya di kelakah itu ya sampai kemayangan itu Singapura ini kecil masih besar Probolinggo ya kan apalagi dengan Surabaya nggak ada apa-apanya nah tapi kan subhanallah gitu ya makmur rakyat sejahtera ada plus minus ya di sini ya namanya orang di sini kan etosnya kan kerja 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 jadi berangkat pagi pulang malam hampir tidak ada kesempatan untuk ngobrol sama tetangga karena memang nggak ada tetangga kan rata-rata hidup di apartemen gitu nggak ada ngumpul ngurumpi nyari kutu itu di sini nggak ada teman-teman oke mudah-mudahan tadabur hari ini ngaji hari ini ada manfaatnya sampai ketemu di video berikutnya kita dari Singapura dari perjalanan safar ini saya berdoa mudah-mudahan Indonesia segera ditolong sama Allah disembuhkan penyakitnya diangkat derajatnya dicampakkan dibinasakan semua pemimpin dolim munafik ya pengkhianat penjilat diganti dengan pemimpin yang amanah yang didadanya ada iman dan taqwa ada Rasulullah ada Allah dan ada ya apa itu tablik amanah dan seterusnya itu amin amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati Dulur-dulur, hamba Allah yang dimulakan Allah Kula nyewon doa restu, mohon doa restu Hari ini dimulai pembangunan masjid Yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam Insya Allah Kula kok gak ada motivasi Apa namanya, cafe 24 jam bisa Supermarket 24 jam bisa Insya Allah masjid juga bisa 24 jam Akan menjadi masjid untuk semua orang Islam Tanpa terkecuali Tahajud, duha, tamu, musafir Apa saja umat Islam Tanpa terkecuali masuk ke masjid ini Insya Allah jadi berkahnya Saya minta doa restunya Di setiap sholatnya jenengan, sholatnya sampean Tolong diselipkan doa Mudah-mudahan pembangunannya ini lancar Amin, amin, ya rabbal alamin Ya jadi gini ya saudaraku Teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur Baik yang di grup Ataupun yang di medsos Ataupun yang di luar medsos Sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur Umat, jamaah dimanapun berada Tanpa terkecuali Dibantu doa, diselipkan doa Terus kemudian kita juga Buka donatur Kan banyak sekali ayat Banyak sekali hadis Pahalanya Kelebihan, pahalanya sedekah Membantu pembangunan masjid itu Masya Allah Uang yang anda sedekahkan ke sini Mungkin anda lupa Dengan uang itu Tapi uang yang Jadi masjid ini Pahalanya tidak akan pernah lupa Dengan jenengan Insya Allah begitu kurang lebihnya Jadi Bank Mu'amalat Ada di banner itu Bank Mu'amalat 831-003-8736 Atas nama Majelis Zikir Karomah 13 Sama dengan nama masjidnya Masjid Karomah 13 Nomor rekeningnya Bank Mu'amalat 831-003-8736 Atas nama Majelis Zikir Karomah 13 Nomor konfirmasi itu mas Ya 0821-34-33-3317 Konfirmasi Terus begini Sampean yang orang malang Atau apalah yang mau Mau bersedekah material Besi atau semen Boleh langsung ke sini Gih Desa Nopo Kelampok Desa Kelampok Ahsana Perumahan gitu Sudah tahu semua Langsung kirim ke sini Disana ada gudangnya Monggo Ini perjalanan masih jauh Insya Allah Hari ini Hari Rabu 6 April 2022 Pas Bulan Ramadan Bismillah Kita mulai pembangunannya Insya Allah Lancar Dua lantai Insya Allah Ini akan memberikan manfaat Untuk umat Islam Umumnya Masyarakat sekitar Pada umumnya Wabil khusus lagi Kepada yang sudah beli Properti Perumahannya Insya Allah Ini yang bisa Saya sampaikan Monggo Di telepon Nomor handphone itu Apa yang perlu ditanyakan Saya menyumbang Saya menyumbang seribu bata Seribu semen Boleh Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ketemu di Surganya Allah Insya Allah Insya Allah Amin Amin